Intro Oke teman-teman So ya di video kita kali ini kita masih main STD Dan gue akan Ngasih tau kalian Salah satu unit yang saat ini Paling baik untuk story Teman-teman ya yaitu adalah si Ini nih yang gue pake di pundak gue Namanya adalah Uryu ya Atau Uru Master disini namanya teman-teman ya Kalian bisa liat Ya dia B6 B6 yang baru kalian sebenernya bisa evolve dia Pake Uru yang B3 Itu kalian butuh 30 kalau gak salah Ya kalau gak salah kalian butuh ini nih Gue kasih unjuk aja dari requirement-requirementnya Apaan ya untuk dapetin dia ya Nih kalian butuh 30 Lalu kalian abis itu ya paling dari Unit- Unit dari Blitz lah Itu gampang sebenernya teman-teman ya Yang lumayan makan Gems itu paling dapetin Uru nya 30 Itu yang lumayan makan banyak Gems tuh B3 tuh Harusnya gak so-so banget sih dapetnya ya Cuman emang ya kadang-kadang kayak gitu Dajjal gitu kan Oke Let's go Kita akan coba aja By the way nih gue udah level 70 Dan gue akan pakein dia langsung Fire Orb ya Karena kalian bisa liat damage-nya awal-awalnya Segini pak 2366 dan dia Air Unit teman-teman ya Ini udah bisa menggantikan si Genos pak Genos gue udah kalah jauh banget pak SPA 1 Range-nya 50 Damage-nya 270 ya Jauh banget Liat gak sih Dari range aja udah jauh gitu kan Range jauh ya Walaupun ini SPA 3 Cuman damage-nya jauh pak Damage-nya jauh banget Ini dikali 3 aja cuma berapa? 600-an gitu kan Nampaknya 700-800 lah damage dia Kalau disamai nama ini SPA 3 ya Jauh banget pak Tapi ya ini B6 Ini B6 Yang ini B5 Ini B5 Ini B5 Ini B6 Jadi yaudah kita langsung coba aja teman-teman ya By the way gue akan coba di Orbs aja kayaknya ya teman-teman ya Karena ada orbs baru setau gue Dan gue belum farming orbs loh teman-teman ya Ada beberapa orbs baru kayaknya Dari kemarin gue liat ya Yang ini nih ya Titanic orb ya Kalau gak salah ya Ini buat Armin kan Titanic orb ya Cuman itu doang yang baru kayaknya ya teman-teman ya Apa ada yang baru lagi ya Kalau ada yang baru Kalian komen di bawah ya teman-teman ya Oh yang ini nih Demonic nih Demonic nih buat demonset kan ya Atau buat Atau buat ini ya Atau buat si Yusuke Gue gak tau deh Gue gak tau antara dua itu deh ya Ya ntar-ntar gue coba dapetin deh Ini kayaknya gue gampang nih dapetin nih Cuman 2000 doang kan Dikit lagi tuh kayaknya gue Oke langsung kita coba aja Si Uryu ntar kita ketemu lagi Kalau Bulma udah kelar teman-teman ya Let's go Oke teman-teman Jadi ya Bulmanya udah jadi Kita sebenernya gak butuh Bulma sih teman-teman ya Sebenernya gak butuh Bulma sampe mentok gini Karena Dia murah banget coy Sumpah dia murah banget Bahkan kayaknya Lebih mahalan Genos Kayaknya coba kita liatnya enggak sih Lebih mahalan dia sih Kita liatnya teman-teman Nah ini dia Uryu ya teman-teman ya Kalian bisa liat serangannya Buh animasinya aja kece gitu kan Animasi keren sih Gue suka sih Liat row-nya pak Row-nya nyala-nyala gitu anjir Keren bet cu Udah gitu nyerang kayak gitu lagi Dan dia awal-awal udah 3 detik teman-teman SPNnya Jadi udah lumayan bagus banget Awal-awal ya Cuman sayangnya dia 680 harganya Gak kayak Genos Genos kan cuman 500 ya teman-teman tuh ya Cuman ya Genos Jauh pak damage sama ini ya Jauh Jauh banget gitu kan Tapi ya Genos Sekali lagi Genos bintang 5 Ini bintang 6 teman-teman ya Tingkat untuk ngedapetinnya Jelas lebih susah si Uryu teman-teman ya Oke Jadi kita langsung aja ke Uryu Goodbye kamu Genos Nanti aku bahas sama kamu ya Oke ternyata Uryu teman-teman ya Damagenya udah 4700 Karena gue kasih Fire Orb Ini tadinya dia cuman 2000-an Ya gak sih? Ya kalo gak salah 2000-an deh Ini kalo kalian udah levelnya mentok ya 175 mungkin damage-nya segini nih Atau limbahkan 5000 awal-awal ya 5000 lebih mungkin Gue gak tau udah berapa ya 5000 lebih awal-awal Tidak dikasih Fire Orb Itu gila banget sih OP banget pak Langsung aja coy Kita upgrade ya Upgrade pertama Look at the price coy 680 coy upgrade-nya Dan nambah 2000 damage Nambah 5 range Gila gak sih? Oke let's go Damagenya 7000 Ini kalian buat story Ini udah bagus banget pak Awal-awal loh Dengan SPA 3 Dan range 70 Luar biasa Luar biasa Lanjut Kita upgrade yang kedua Teman-teman Kita upgrade kedua Nambah 3000 damage Lagi Nambah 5 range lagi coy Ini range-nya nih Baru 1x upgrade aja 70 pak Baru 1x upgrade udah 70 range-nya Gokil gak sih? Let's go upgrade kedua Harganya cuma 104.50 Murah Let's go See? Udah 10.000 Udah damage-nya Apa nih? Gila gak? DMV 10.000 SPA 3 Gak ngotak emang Liat Wave 22 di Solo pak Atau dia pak Main di Orb Ini dari berapa nih? Tuh 17.000 Di Solo sama dia doang nih Kalian liat nih ya Di Solo sama Uryu Udah gokil emang nih Uryu nih Oke Lanjut kita upgrade yang ketiga Berarti teman-teman ya Liat Nambah range-nya pak Gila sumpah gokil Nambah 10 range Tapi SPA nambah SPA nambah Tapi damage-nya nambah Jadi 4.200 Pak Damage-nya jadi 14.000 Gila ya Lanjut Harganya cuma 1.750 Murah Gila masih murah Liat Circle AOI-nya makin gede coy Circle AOI-nya makin gede Dan dia kayak gitu tuh Nyerangnya sekarang ya Kayak lompat ke atas Kayak dia nih yang gue taruh langsung tuh ya Lompat ke atas Abis langsung ke bawah gitu teman-teman ya Gila Keren banget sih Keren-keren Dengan damage 14.000 SPA 5 Ini udah not bad sih Not bad ya Kalau dibandingkan sama Genos ya Jauh sih Nih Genos kita full update deh Kalian liat nih Genos full upgrade berapa deh Biasanya ya Genos full Astaga nih Nge-lag banget Gila emang Sorry ya internetnya Emang lagi dajul gitu kan Full upgrade 26.000 Liat guys SP-nya 4 ya Tapi range-nya Liat gak sih Range-nya pak Cuma 68 Ini aja udah lebih banget tuh kan Aduh Sayang banget Udah gitu deh Ini sih Genos Circle AOI-nya kecil pak Liat Ya kan Circle AOI-nya Udah lebih gede Uryu Ini belum mentok temen-temen loh Uryu masih bisa di upgrade lagi coy Kita upgrade lagi coy Upgrade keempat Berarti sekarang ya Nambah 5 range lagi Dan nambah 4.600 damage lagi Dengan harga 1.500 Si Liat Sellnya baru 3.000 Ini 6.000 doang ya Sekalian udah dapet 19.000 damage-nya pak Ya anggaplah 20.000 damage ya Gokil dengan range 60 loh Gila Udah kalah jauh pak Udah kalah jauh Genos Genos aja ini full upgrade tuh ya 5.700 cu Ini baru Baru 3.000 jualnya gitu kan Wah jauh banget sih Oke let's go Kita upgrade lagi Upgrade yang kelima Berarti sekarang Nambah range lagi Nambah damage lagi 5.000 Dengan harganya 1.400 Murah banget Gila Harganya Nggak ngerti lagi gue Murah Udah gitu Air unit pula Ini one of the best sih Untuk di update kali ini temen-temen ya Lanjut Kita upgrade yang ke 6 Berarti sekarang 1, 2, 3, 4, 5 Iya kan 6 berarti sekarang ya Nambah range Nambah damage lagi Gila gak sih Nambah 8 range Nambah 5.900 damage Cuma 1.500 Let's go Liat pak Damagenya pak Udah jauh pak Dan range-nya pun jauh Ini btw Genos gue kasih Gue kasih off ya temen-temen Gue kasih blue eye off loh Kalau gue gak kasih blue eye off Ya range-nya Kecil Jauh banget Kecil Liat gak sih Jauh banget Oke let's go Kita upgrade lagi Upgrade yang ke 7 Kayaknya sekarang ya Ke 7 ya Nambah range Nambah damage lagi Dengan harganya 1.500 gitu kan Wah gokil sih Harganya gak beda jauh sama Genos pak Liat gak sih Harganya tidak beda jauh sama Genos ya Tapi damage-nya jauh banget gitu Ini udah 37.000 Ini update terakhir aja Nambah 10 range lagi nih Nambah 10 range Nambah 8.000 damage lagi Plus area splash blue arrow sekarang ya Harganya 2.000 pak Wah gila Liat total harganya Cuman 12.000 ya 12.000 damage-nya udah 45.000 pak SP5 gitu kan Dan range-nya 124 Gila Ini kalo kalian main di ayam aja ya Di ayam ya Ini udah mau ujung ke ujung kayaknya ya Bisa dia gak sih 124 nya udah mau ujung ke ujung nih Gila nih emang nih Gokil banget anjir Wah gila sih ini Liat Liat circle AOE nya Look at the circle AOE Look at the animation cuy Gila Bagus banget co Liat co Gila sih ini Ini recommended banget temen-temen ya Jadi ada 2 unit story yang bagus banget Di update kali ini temen-temen ya Pertama si Uryu Udah jelas Uryu paling bagus sih Uryu paling bagus Yang kedua tuh Iskandar Iskandar bagus karena dia AOE temen-temen ya Jadi yang R udah ada yang nge-cover si Uryu Yang di ground itu udah di cover sama Iskandar Jadi udah gigi gaming lah temen-temen ya Dan dua-duanya murah Iskandar cuma 10 ribu Ini cuma 12 ribu gitu kan Genos aja liat Genos 11 ribu 11 ribu lebih aja Jauh banget pak Gila sih Gokil sih Oke let's go Sekarang kita coba untuk ngebuff mereka ya temen-temen ya Kita liat Kita buff jadi damagenya berapa Ini kita buff sekali aja Eh dua kali deh temen-temen ya Karena udah pake bomb off Jadi cukup dua kali aja Kayaknya sini bisa deh Jangan sampe salah lagi Please Kena Kena Yes kena Oke ya kayak gitu temen-temen ya Kita coba ya Shinzo Sasageo Gila pak Look at the damage coy Look at the damage 137 ribu 5 detik Dengan range-nya 124 Sangat jauh pak Genos Sangat jauh ya Dua kali lipat pak Dmcnya gila Gokil sih ini anjir Ini Uryo One of the best temen-temen Kayaknya masih dapetin sih ya Sama Iskandar Iskandar boleh lah Si Ada satu lagi yang bagus Inuyasha Cuman Gue belum 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 gue dapetin Karena udah gak ada gem Mungkin nanti gue pake Akun kedua kali ya Untuk dapetin si Inuyasha ya Inuyasha B5 Dan katanya tuh bagus juga ya Inuyasha Terus Beruk Terus apa lagi ya Ada yang lumayan bagus Apoknya di update kali itu Hampir semua unit-unit store Yang bagus temen-temen ya Salah satunya ini Si Uryo Ini udah 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 paling gegel ya Ini kalian mau solo Mau solo yang paling bawah Stone Village pun bisa cuy Gue udah coba kemarin ya Gue coba solo pake gini Sama Iskandar doang Dia Iskandar on win Udah Itu doang Solo Bisa Gila gak sih Gila 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 Gak gokil pak Liat damage Anjing anjing 130 ribu Gila gila Udah Per 5 detik loh Per 5 detik Rise in peace Goku B6 By the way Iya gak sih Goku B6 kalo gak salah 160 ya 160 ribu kalo gak salah dia Dan dia Circle EOI nya lebih kecil Jauh lebih kecil Daripada si Uryo ini temen-temen ya Liat si Uryo Circle EOI nya gede pak Udah kayak Conan anjir Gokil sih Oke Ya itu dia untuk Uryo Sangat 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 recommended Tapi kalo gue saranin ya Kalian gak usah gacha di Emerald sih Karena dia bisa di evolve Kalian evolve aja Tapi butuh 30 temen-temen ya Daripada gamenya kalian convert ke Emerald Lebih baik ya Kalian gachain aja si Uryo ya Dapetin aja 30 Uryo B3 gitu kan 30 B3 Abis itu sisanya Unit-unit dari Bleach gitu Gampang lah temen-temen ya Folder-foldernya Gampang lah Jadi udah bisa ngedapetin ini pak Gila sih Ini gue sebenernya sayang sih Gue gacha dia pake Emerald ya Sayang Kalo kalian mau gacha pake Emerald Mendingan Yang emang gak ada B5 Gak ada B4 Gak ada B3 nya Kayak Uzui Uzui gak ada tuh N0 N0 gak ada juga Bener juga ya Anjir emang Levi bisa di evolve Jadi kayaknya gue akan evolve Levi sih Tapi Levi butuh 8 juga sih Banyak juga sih Anjir emang Tapi yaudahlah Oke thank you temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Sorry gue terlambat Karena ya gue merayakan Tahun baru Cina Jadi gue agak terlambat Upload ya temen-temen ya Oke Itu aja untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah subscribe jual apa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa